Halo guys, balik lagi bersama saya Deddy di channel Toko BSL, solusi butuhan gadget Anda. Oke, udah lama ya kita nggak bikin video orderan dari online, karena banyak terus nih yang beli di toko online, jadi kita agak sedikit keteteran nih buat videonya. Teman, kebeneran kali ini ada Kak Topik Hidayat pesan Tekno Popa 4 Pro. Ini Popa 4 Pro, Kak Topik ini dari Bekasi. Dan Kak Topik ini pesannya juga sama hidrogelnya ya, anti-gores untuk bagian depan, serta back sticker custom. Ini produk baru di BJSL yang lagi booming banget. Ini dia, ini udah dicetak ya, dan gambarnya, wow. Ini Lisa ya, Lisa Blackpink kan? Lisa Blackpink pake Spider-Man, jadi Lisa Blackjack. Oke, Kak Topik ini request HP-nya dicek dulu di toko ya, sekalian juga dipasang hidrogel dan back sticker yang sudah dipesan tadi. Ini back sticker-nya sesuai dengan pesanan Kak Topik. Jadi buat sobat yang mau juga nih pasang back sticker atau skin custom, mau gambar apapun bebas, bisa langsung aja hubungi BJSL ya. Cara pasannya gampang kok, nanti dipandu ya. Oke, kita buka dulu. Oh iya, ini masih segel ya. Segel. 256, warnanya biru. Masih tersedia di BJSL, sobat yang mau langsung aja di order sebelum kehabisan. Ada yang bilang, Tekno itu produknya langka gitu ya, susah dicari. Makanya sobat ke BJSL aja, karena di BJSL banyak stoknya. BJSL tuh emang paling lengkap dah. Semua HP ada kecuali yang nggak ada. Tapi sebelum dibuka handphone-nya ya, ini ada Katopik Hidayat. Dia pesan mau di-tag gitu ya sosmed-nya. Katopik Hidayat ini ada akun TikTok yang namanya Disabilitas Berkarya. Saya coba buka dulu ya. Nah, ini dia ya akunnya. Bisa kelihatan ya. Ini dia akunnya ya. Jadi akun ini tuh isinya video-video dari penyandang disabilitas yang selalu berkarya gitu. Jadi buat sobat yang kepo, mungkin bisa dicek aja akunnya ya. Buat bentuk apresiasi juga ini bisa berdonasi. Sobat langsung aja menuju ke akunnya. Saya coba play satu videonya ya. Oke sobat, langsung kita buka handphone-nya. Tekno Popa 4 Pro ini banyak banget peminatnya ya. Karena speknya emang luar biasa bagus sih. Pakai Helio G99. RAM-nya gede, memorintanya juga gede. Tapi harganya murah. Nah, itu dia. Oke, ini warna birunya. Cakep banget. Ada kesan, apa ya, elektrik gitu ya. Ada kesan kilatan-kilatan elektrik. Karena kalau warna biru itu jadi kelihatannya lebih futuristik seperti itu. Di dalamnya seperti biasa ya. Ini sudah dapat case anti-gores. Anti-gores sudah tertempel. Ada kartu garansi. Charger. Dan headset. Spesialnya untuk Tekno Popa 4 Pro ini masih dapat headset. Sementara yang lain sudah nggak dapat charger sama sekali. Ini masih mempertahankan dapat headset. Oke, langsung aja kita nyalakan dulu. Kita cek handphone-nya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Oh iya, ngomong-ngomong untuk garansinya. Tekno ini menawarkan garansi 12 plus 1. Artinya ini 13 bulan untuk garansinya. Satu tahun lebih satu bulan lah. Mayan sih. Oke, kita kesampingkan dulu ya. Ini untuk tampilan utamanya dari Tekno. Kalau S-nya menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Buat penggunanya lebih nyaman. Terus juga icon-iconnya itu gede. Oke, langsung aja kita tes kamera. Untuk fitur-fiturnya nanti bisa di-swap ke atas. Seperti ini. Atau digeser-geser ke samping ya. Ini ada dua kamera. Untuk kamera utamanya. Ini oke ya. Oke, kamera utamanya oke. Yang 50MP. Bisa diaktifkan di atas sini. Ini untuk yang 50MP. Terus kamera keduanya itu kamera potret ya. Atau kamera bokeh. Ini harus agak jauh sih. Tapi udah oke juga sih. Ini kelihatan nge-blurnya udah kelihatan. Nah, fitur lainnya ini Kak Topik Hidayat bisa coba-coba aja. Nanti bisa ada video singkat. Terus ada mode cantik dan lain-lain ya. Ini untuk kamera depannya. Oke juga. Dan untuk speakernya kita cek. Karena untuk Tekno Popa 4 Pro ini dual speaker ya. Oke, speakernya normal ya. Sip, ini untuk dual speakernya. Udah stereo. Nah, Kak Topik Hidayat ini tidak request membuat akun. Jadi kita tidak bikinkan akunnya. Mungkin nanti akan dibuatkan oleh Kak Topik Hidayat langsung. Kita langsung aja pasang untuk aksesorisnya ya. Terutama yang back sticker custom nih. Ini keren banget sih gambarnya. Oke, kita siapkan dulu. Nah, kelupaan nih. Ini chargernya belum dicobain ya. Kita cobain dulu chargernya. Fast charging 45 Watt. Mantap emang sih, Tekno. Nah, ini ada super charge 45 Watt ya. Oke, chargernya juga sudah dicobain dan tidak ada masalah. Masalah pengaturan. Kita belah antarang ya. Danlah kalau yang anti- обязan ya. Terima kasih telah menunggu. selamat menikmati ini sudah ditempel semuanya ya dari skinnya terus hydrogelnya sudah semua terus hpnya juga sudah dicek tidak ada kendala sama sekali semuanya normal kita langsung bereskan dulu dan langsung packing ya nah ini dia sudah di packing dengan aman ya dan kita langsung antar ini ke JNT supaya bisa langsung dikirim ke alamat tujuan jadi buat sobat nih yang pengen belanja handphone tipe apapun itu bisa langsung aja kunjungi marketplace Bejesel ya ada di Tokopedia, Bukalapak ataupun di Shopee mau datang langsung ke Bejesel juga bisa ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka oke terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai jangan lupa bantu subscribe, like, komen dan share juga ke sosial media kalian saya Deddy, sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.